Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan Pemeriksaan parameter mikrobiologi pada alat makan Parameter mikrobiologinya adalah angka kuman atau angka lempeng total Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan pada pemeriksaan ini Yaitu metode jendela usap, kemudian metode juring, dan metode bilas Baiklah saya akan sebutkan untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan Untuk bahan yang kita gunakan Ada alkohol 70%, kapas, media transport, dan PCA Ada pun alat yang kita gunakan Ada cawan petri steril Pipet ukur steril Pipet filler Lidi swab Tabung reaksi Dan rak tabung Serta alat bantu untuk melakukan usap pada alat makan Dan Bunsen Untuk prosedur kerja pemeriksaan ALT Yang pertama, kita nyalakan terlebih dahulu lampu Bunsen Untuk mensterilkan udara di sekitar meja kerja Selanjutnya, sterilkan meja kerja Menggunakan alkohol 70% dan kapas Kemudian kita mulai pengambilan sampel alat makan Pasang alat bantu untuk metode jendela usap Dengan panjang 10 cm Dan lebar 5 cm Selanjutnya Ambil swab steril Buka pembungkus swab steril Kemudian Ambil media transport Dekatkan dengan lampu Bunsen Masukkan swab steril ke dalam media transport Dekatkan dengan Bunsen Kemudian tekan-tekan pada dinding tabung reaksi Setelah itu Lakukan swab Pada alat yang kita gunakan sebagai sampel Dengan cara memutar Swab Setelah dilakukan pengambilan sampel dengan swab Masukkan kembali swab Ke dalam larutan media transport Potong bagian ujung swab yang kontak dengan tangan kita Agar tidak terjadi kontaminasi Panaskan sekeliling tabung reaksi menggunakan Bunsen Kemudian tutup kembali Tahap selanjutnya Tahap selanjutnya kita akan melakukan inokulasi sampel ke dalam media biakan Buka terlebih dahulu cawan petri steril Dekatkan dengan Bunsen Dekatkan dengan Bunsen Selanjutnya ambil pipet ukur Kemudian pasang pipet filler Lakukan pengambilan sampel sebanyak 1 mili dan 0,1 mili Masukkan ke dalam masing-masing cawan petri Satu cawan petri dengan volume 1 mili sampel Dan satu cawan petri dengan volume 0,1 mili sampel Setelah sampel dimasukkan sebanyak 1 mili dan 0,1 mili ke dalam masing-masing cawan petri Langkah selanjutnya kita masukkan media biakan berupa PCA Kita pastikan dulu bahwa PCA sudah hangat-hangat kuku Masukkan PCA yang sudah hangat-hangat kuku Ke dalam cawan petri yang sudah berisi sampel Lakukan dengan cawan petri 0,1 mili juga Setelah kita isi cawan petri yang berisi sampel Dan ditambahkan dengan PCA Langkah selanjutnya adalah kita homogenkan Karena ini adalah metode tuang Sehingga sampel dimasukkan terlebih dahulu ke dalam cawan petri Baru kemudian media berkembang biakan mikroorganismenya Kita homogenkan mementuk angka 0 atau angka 8 Setelah kita yakin bahwa sampel dan media biakan homogen Kita tunggu selama beberapa saat sampai media dingin Setelah yakin bahwa media PCA dingin dan padat Langkah selanjutnya kita tutup dan bungkus kembali Kemudian berikan label pada setiap cawan petri Dan lakukan inkubasi selama 2x24 jam Kita lakukan inkubasi dengan suhu plus minus 37 derajat celcius Selama 2x24 jam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!